Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Sempatan ini Pak Yud Disair Vlog Akan membagikan tentang matematika Yaitu tentang persamaan akar basic Maksudnya persamaan akar yang masih dasar sekali Nah untuk itu mari kita tonton sampai habis Supaya tidak gagal paham Yuk kita mulai Kita lihat soalnya Lihat sebagai berikut Ya jadi akar X plus akar 3 itu sama dengan akar 12 Nah kita lihat disini bahwa kita diminta Akan mencari X nya itu berapa X nya itu berapa Yang memenuhi syarat kalau X plus akar 3 itu sama dengan akar 12 Atau ya mencari X nya saja Nah kita geser ke tengah Jadi untuk menyelesaikan masalah ini Ini sebenarnya tidak sulit Dan biasakan begini Biasakan begini Kalau ada bentuk apapun bentuk ajabar yang diminta untuk dijabarkan atau diselesaikan Biasakan bahwa yang variable itu variable dikumpulkan di satu ruas Kemudian yang konstanta kumpulkan di satu ruas Jadi kalau ini X ini akar 3 Di sini akar 12 Maka yang kita anggap konstanta itu adalah akar 3 Karena di sini akar 13 Di sini variable Oleh karena itu kita ubah Supaya Supaya ini Ini tidak bercampur dengan Dengan akar 3 Maksudnya tidak bercampur Tidak satu ruas Dengan konstanta Sehingga kita pisahkan Menjadi Seperti ini Ya Gitu ya Kita pisahkan Jadi Akar X sama dengan akar 12 Min Akar 3 Nah sekarang Sudah terpisah Antara Variable Dengan konstanta Nah kemudian kita akan melihat Akan Akan apa itu Mengolah Bagaimana ini selanjutnya Selanjutnya kita lihat Di sini ada akar 12 Kita tahu Bahwa Bilangan 12 Itu adalah Kita bisa uraikan menjadi 4 Kali 3 Kenapa tidak memilih 6 kali 2 Tidak memilih 6 kali 2 ya Kenapa Karena Kita Mengarah kepada Bilangan 4 ini Bahwa Bilangan 4 ini Itu Bisa Di Ubah Bilangan 4 ini Adalah menjadi 2 Pangkat 2 Nah Menjadi 2 Pangkat 2 Dengan maksud bisa keluar dari Tanda akar Sehingga sekarang Bentuknya Akan menjadi Seperti ini Nah ya Akan menjadi seperti itu Bentuknya Jadi Akar X Sama dengan Akar 4 kali 3 Nah 4 kali 3 nya itu Dari 12 4 kali 3 Itu 12 Min Akar 3 Itu Sama dengan Akar X Jadi Jadi jangan lupa Sekarang kita Sekarang kita lanjutkan Sekarang kita lanjutkan Sekarang kita lanjutkan Bentuknya Kita uraikan 4 pangkat 2 itu Menjadi Menjadi Seperti ini 2 kuadrat Jadi 4 kita uraikan menjadi 2 kuadrat Dan bentuknya Akan menjadi sekarang Seperti sebagai berikut Iya Jadi bentuknya Sekarang menjadi Akar X Sama dengan Akar dari 2 Kuadrat Titik 3 Kali 3 Kali 3 maksudnya Min Akar 3 Jadi dalam hal ini Yang di Message Atau yang diolah Itu 4 nya Menjadi 2 akar 2 Kali 3 Dikurangi 14 Itulah Yang Akar X Nah Sekarang Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini 2 ini 2 pangkat 2 itu Kita tahu bahwa Kalau Kalau misalnya Seperti ini Akar 2 Pangkat 2 Itu Dihilangkan Akarnya Dihilangkan Pangkatnya Gitu Ya Sehingga ini menjadi 2 Nah Gitu Jadi ini pun Seperti begitu 2 akar 2 Kita keluarkan Dari tanda akar Sehingga akan menjadi Seperti ini Ya Kita lihat Iya Tuh Lihat Jadi 2 akar 2 ini Maksudnya 2 pangkat 2 ini Kita keluarkan Dari tanda akar Sehingga Menjadi 2 Sama seperti ini Tadi Contohnya Kemudian Min akar 3 Min akar 3 Minus akar 3 Jadi akar X Sama dengan 2 Akar 3 Min akar 3 Nah Gitu ya Nah sekarang Bagaimana selanjutnya Bagaimana selanjutnya Selanjutnya Kita lihat disini 2 akar 3 Min akar 3 Ya 2 akar 3 Min akar 3 Nah sekarang kita lihat Begini Lihat saja kepada penjelasan begini 2 A Min A Gitu ya Berarti kalau 2 A Min A Itu Bilangan yang sama Bilangan yang sejenis Jenisnya apa? A jenisnya ini Jadi Kalau 2 A Dikurangi A Ya berapa? Ya Sama dengan 1 A Gitu kan 1 A Oleh karena 1 Bilangan 1 Ini Ya tidak usah ditulis Gak apa-apa Ditulis A saja Demikian pula dengan ini Ya Dengan ini Akar X Sama dengan 2 Akar 3 Dikurangi Akar 3 Ini kalau kita baca Lain begini 2 buah akar 3 Dikurangi 1 buah akar 3 Sudah gampang kan? Jadi silahkan Kalimatnya diubah-ubah Juga bisa Kemudian akan menjadi Seperti apa sekarang? Akan menjadi Seperti ini Oh Ya Akan menjadi bahwa Akar X Sama dengan Akar 3 Maksudnya 2 buah akar 3 Dikurangi 1 buah akar 3 Itu akan menjadi 1 buah akar 3 Ini sebenarnya boleh Ada tanda Ada bilangan 1 disini Ya Bilangan 1 disini Tapi gak Ini juga boleh Ditulis disini Ada bilangan 1 1 begini Kemudian kita baca 1 buah akar X Sama dengan 1 buah akar 3 Makin terang kan? Ya Makin jelas kan? Ya Jadi sekarang Kalau ada seperti begitu Maka kita dapatkan bagaimana? Kita akan dapatkan bahwa X nya itu Adalah 3 X nya itu 3 Jadi Dari penjelasan di atas Yang pelan-pelan tadi Maka Kita sudah dapatkan Bahwa X nya itu 3 Nah Itu ya Gitu Jadi Tidak ada kesulitan sebetulnya Asal kita ya pelan-pelan Kita ulang Kita ulang Akar X Plus akar 3 Sama dengan akar 12 Kita ubah dulu Bentuknya Ya bentuknya Menjadi Satukan variable Variable sendiri Kemudian Konstanta juga Konstanta Menjadi X Menjadi Akar X Sama dengan akar 12 Min akar 3 Sesudah itu Yang kita olah adalah Yang ada Kira-kira Bisa diolah Nah ini Tidak bisa diolah lagi Ini juga Tidak bisa Ya sudah Hanya sebegitu Satu-satunya Yang bisa diolah Adalah 4.3 4 nya kita ganti Dengan 2 kuadrat Karena apa Karena Kenapa memilih 4 tadi Oleh karena 4 lah Yang bisa diubah Menjadi 2 kuadrat 2 kuadrat Kali 3 Minus Akar 3 Kemudian 2 pangkat 2 nya 2 pangkat 2 nya Tadi sudah dijelaskan Bahwa kalau Akar 2 kuadrat itu Adalah Ini akarnya hilang Tapi pangkatnya juga hilang Menjadi 2 Oleh karena itu Dijelaskan menjadi 2 akar 3 Min akar 3 Kemudian Kita lanjutkan Bahwa Oleh karena 2 buah akar 3 Dikurangi 1 buah akar 3 Ya akan menjadi 1 buah akar 3 Nah sekarang 1 buah akar X Sama dengan 1 buah akar 3 Tentu X nya Sama dengan 3 Mudah kan? Ya Baik Terima kasih atas Perhatiannya Semoga Anda sukses Karena semua Anda adalah Orang-orang Hebat Orang-orang 5 21 21 25 23 22